Kenapa kita melakukan ini semua dengan kondisi air full? Karena dengan kondisi air full, batu di sini jauh lebih ringan saat diangkat. Jadi ada beberapa batu yang emang berat banget, bahkan ada yang paling besar itu. Nih, yang bawah ini. Nih, yang paling gede. Itu kemarin 4 orang, 5 orang angkat pun nggak bisa. Dengan kondisi air, berdua pun keangkat sama mereka. Jadi emang kita kondisikan pen-settingan batu ini dengan kondisi full air. Dan juga untuk memberikan batu dari atas ke bawah dengan kondisi full air juga lebih mudah. Dan resiko-resiko yang mungkin terjadi lebih bisa diminimaliskan. Namun kekurangannya, ini karena filter belum jalan dan lain-lain, kondisinya jadi lebih butek. Gue juga melihat dari depan agak lebih sulit. Namun, balik lagi, ini kita setting ala-ala nih. Ala-ala iwak-galak, bukan iwak-gumih. Dan sekali lagi, ini yang penting enak dilihat buat gue. Kalau buat kalian nggak enak dilihat, ya urusan kalian ya. Yang penting enak dilihat buat gue, karena yaudah lah, gini aja. Jadi untuk bagian atas atau view dari bagian atas, kalau kalian bisa lihat. Ini gue nggak tahu di kamera terlihat apa tidak. Ini ada bagian yang area puffing block dan area grill. Kalau area puffing block mungkin kelihatan lebih terang. Tapi area grill yang lebih hitam nih, di bawah-bawah sini. Jadi untuk settingan batu ini, gue tidak mau membebankan area grill. Sehingga kita fokus pemasangan batu ini hanya di area yang bawahnya itu puffing block. Tapi kalau kena bagian grill sedikit-sedikit, nggak masalah. Dan untuk bagian antara batu depan sana dan bagian batu belakang sini, kalian bisa lihat tuh, ada jeda kan? Ada jeda dan di situ kita akan isi gravel. Jadi ini ala-ala iwak-galak yang gue bilang tadi. Jadi bukan iwak-gumi ya. Nah, ini ada beberapa batu yang emang motifnya berbeda. Jadi yang motifnya berbeda dengan apa yang mau kita expose, itu sebagai dudukan atau bahkan sebagai tempat senderan aja. Jadi batu yang motifnya sama, semua yang berurat-urat itu. Yang berurat-urat itu yang seperti gini-gini guys. Nih. Ini yang mau kita expose. Tapi yang nggak ada urat-uratnya seperti yang kayak gini, ini sebagai patakan dudukan aja. Itu yang kita kerjakan sekarang ini. Nah, ini mungkin Bang Angga akan rapihin dikit lagi. Ini bisa dibilang hampir selesai ya mas ya? Nah, ini tinggal dibuat landai aja. Karena ini terlalu lurus. Udah oke lah. Ini mungkin tinggal dimiring-miringin dikit. Jadi bentuknya lebih cekung. Ditata lebih cekung aja. Ini kan kelihatannya terlalu lurus mas. Tapi sisanya abis itu udah. Tinggal bagian depan itu kita cari yang motif-motifnya sama. Urat-uratnya sama. Wes, gelar gravel. Jadi pekerjaannya sederhana nih guys. Nah, ini tambahan sedikit nih. Jadi di batu paling depan ini, ini udah gue pakein tanggulan menggunakan drenasi sel. Jadi sehingga kalau misalnya batunya kegeser sama ikan, ini udah ada yang nahan nih drenasi selnya. Dan juga drenasi sel yang ada tambahan ini, semua nanti akan kita kunci menggunakan gravel. Nah, sebentar lagi kita akan masukin gravel. Dan mungkin bisa dibilang semua pekerjaannya selesai. Tapi kayaknya setelah gravel masuk, mungkin ya ini akan lebih berkabut. Karena filter gue juga belum maksimal. Ya, kita lihat aja kayak gimana. Tapi harusnya nggak terlalu berkabut ya Bang Angga ya. Karena kita udah kita bilas total sedari tadi. Jadi ini Bang Angga lagi syarat bentar. Kita nunggu gorengan. Abis itu baru gas masukin gravelnya guys. Oke, ini proses pemasukan gravel ya. Kalau yang paling sulit, yang paling berat, yang paling nggak, ya begitu menguras tenaga sebenarnya di sini. Soalnya saat kita bilas, saat kita apa, pasti nggak sepenuhnya bersih. Jadi kalau masuk itu di telinga, di apa, lebih terasa. Dibanding capeknya saat kita nyusun batu tadi, konstruksi batu tadi. Ataupun saat pemasangan, apa namanya? Pemasangan dasar megatank itu. Ini pasok yang paling capek. Oke, jadi ini udah selesai sama Bang Angga. Berapa jam lo nyelam-nyelam Bang seharian hari ini? Seharian setar jam 9, kelar, siap maghrib. Nggak mengerut, Mas. Berapa jam itu main akhir? Jadi settingannya udah selesai, kita udah tebar juga gravelnya. Jadi tadi kita mix yang ukuran besar dan juga sedang. Sedang. Yang besar di awal, sedang di akhir. Jadi biar nggak kelihatannya, nggak kayak satu ukuran, jadi agak lebih merata lah. Nah, terus dengan kondisi yang ada sekarang ini, mungkin berapa hari lagi kita bisa masukin ikan, Mas? Mungkin masukin ikan diangka kayak yang lalu-lalu 3-4 hari. 3-4 hari dari sekarang? Iya, dari sekarang. Nah, ini rencana kita udah mau masukin ikan tester dulu. Iya. Mungkin besok atau lusa ya diantar Bang Angga ya? Kalau dia aman, abis itu baru kita masukin goliath. Jadi ikan tester-nya ini juga gunanya untuk pakan goliath. Nah, yang akan kita pindahin pertama goliath. Jadi step-nya sama kayak sebelumnya. Masuk goliath, dia udah settle, udah mau makan, baru yang lain masuk. Nah, kalau dengan settingan yang ada sekarang ini, spacenya jadi jauh lebih luas. Dan seperti yang gue bilang, konsep kita itu dekornya tipis-tipis aja nih. Batu, ini kan nggak terlalu mengganggu lah, bisa dibilang dibanding kemarin hardscape itu kan lebih padat ya. Padat. Kalau ini kan cuma tipis-tipis sama yang geretan di belakang ini. Sisanya udah? Iya. Porosan aja? Di satu sisi kan mikirin ukuran ikan ke depannya, Mas. Iya, dan gue juga ya ikan yang ada aja lah kita pelihara sampai maksimal gitu loh. Maksudnya kemarin gue rasa gue udah puas hunting-hunting ikan yang aneh-aneh. Iya. Jadi sekarang tinggal menikmati apa yang ada aja. Jadi nggak terlalu neko-neko lah kayak dulu. Nah, terus Mas, ini tadi Mas merhatiin nggak kotoran-kotoran itu kesedot nggak kan? Tadi kan pas awal ini kan ada partikel-partikel debunya itu kesedot nggak ke bawah? Masuk, masuk Mas. Kalau ke arah-arah yang parit kita buat di bawah itu masuk semua ke situ. Oh, pas Mas tadi biasanya itu kelihatan? Kelihatan. Partikelnya nyedot? Iya, kelihatan. Yang pas awal-awal murah gravel mulai masuk kan. Akhirnya kan pas gravel itu kan ada debu-debunya? Iya. Itu langsung ke situ arahnya. Itu. Kelihatan? Kelihatan. Kan berhubung abang kan di dalam kan? Iya, kelihatan. Oke, berarti secara fungsi filternya berfungsi ya? Berfungsi. Berfungsi sebagaimana layaknya. Dan ini kita coba nyalain apa namanya aeratornya. Ngetes tadi udah nyoba dua titik. Kayaknya enak satu titik aja. Jadi biar di sini long. Iya. Kayak yang lalu lah. Ya, ngeplong mungkin nyalain yang di sini atau di belakangnya nanti itu gampang lah. Ini masih ada sisa-sisa apa karung aja nih. Iya. Beterbangan di sini nih. Dan kemudian untuk filter, jadi paralel selesai ini. Gue juga udah mulai paralel setting-setting filter ngerapihin lah. Persiapan sebelum pemindahan gue liat. Gue liat. Dan ini lampu juga belum disetting. Jadi kita masih pakai lampu sorot aja. Lampu sorot aja bisa kayak begini viewnya. Menurut gue juga udah enak ya. Dan cuma satu lampu sorot ini. Nah, ini cuma satu. Satu biji doang loh. Satu. Satu biji doang lampu sorot yang 50W atau 60W gue lupa. Iya. Udah. Kalau lampu Cihiro segala macam belum gue setting. Nanti waktu dekat ini juga akan gue setting pelan-pelan. Karena itu kan hanya untuk ngebantu kita menikmati ya. Yang penting yang inti-intinya dulu supaya ini bisa running. Udah gue selesaiin. Soalnya tetap ngutamain di goalie kan? Dari dulu. Di goalie. Jadi pokoknya ini gue rasa ya beberapa hari lagi setelah tester oke. Kita masuk goalie dan yang tadi gue bilang baru ikan lain masuk. Nah, paralel baru lampu dan lain-lain nanti gue ini kan. Nah, untuk mengenai kejernihan air. Paralel lah, paralel. Karena gue bug fiber gue yang untuk wet dry busa putih itu gue harus buat baru. Yang lama udah hancur. Jadi gue harus pesan dulu bug fibernya lagi. Untuk filter atasnya. Cuma ya mengenai kejernihan air sih ya ecek-ecek lah sebentar lah. Kalau itu udah jadi gue pasangin busa putih sebentar ini. Yaudah mungkin itu aja video kita kali ini. Semoga video ini sedikit banyak dapat bermanfaat. Dan see you guys in my next video. Bye bye. Bye bye.